Intro Pemirsa selama arus mudik dan arus balik 2023 kondisi arus lalu lintas di tol Permai Pekanbaru mengalami peningkatan dari tahun 2022 terpantau sekitar 3.235.000 kendaraan yang melintasi JJTS atau Jalan Tol Trans Sumatra Sebanyak 3.235.000 kendaraan atau sekitar 43,95% kendaraan terpantau di JJTS atau Jalan Tol Trans Sumatra Tak luput juga Provinsi Rio yang mempunyai 2 tol ini yaitu tol Pekanbaru Dumai dan Pekanbaru Bangkinang Ada pun peningkatan yang terjadi di kedua tol tersebut untuk tol Permai sebanyak 23.700 untuk arus mudik dan untuk arus balik di tol Permai terbagi 2 gelombang yaitu gelombang pertama di tanggal 25 April sebanyak 24.000 atau 165% dan arus balik gelombang kedua 30 April sebanyak 24.500 atau 135% dari hari biasanya dan untuk tol Pekbank atau Pekanbaru Bangkinang yang sendiri sebanyak 8.400 pengendara dan 126% untuk arus mudik dan 2 gelombang untuk arus balik yaitu gelombang arus balik pertama 12.850 atau 168% dari hari biasa yang terjadi di tanggal 25 April dan gelombang kedua di 30 April kembali meningkat di angka 10.500 atau 166% kendaraan Dengan meningkatnya arus mudik dan arus balik pihak tol juga mencatat setidaknya ada 2 kecelakaan fatal yang memakan korban yang diakibatkan mengantuk Danata Dendogi Sasta melaporkan Terima kasih